Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Ya, ini adalah segmen komentar nakama Sebelumnya, Mimin minta maaf untuk chapter lalu gak sempat buat komentar nakama Karena memang ada sebuah hal yang membuat Mimin jadi sibuk banget Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke komentar yang pertama Dari Bangkit Yuda Junior Tujuan para bajak laut semuanya sama buat menghancurkan pemerintah dunia Bukan semata-mata buat mencapai One Piece Ya, tapi kan memang jika One Piece ditemukan, maka dunia ini akan bergejolak Dan otomatis jadi terlibat dengan pemerintah dunia Ya, intinya memang ada hubungan erat antara One Piece dengan pemerintah dunia Lanjut dari Wahyudi Wahyudi Bagaimana cara Hiyori ke Onigashima? Nah, disini Mimin punya dua pendapat Pertama, Hiyori datang bersama Otama menggunakan kapal susulan Atau yang kedua, Hiyori memang punya sebuah kemampuan khusus Seperti Zoan yang bisa terbang Lanjut lagi dari Kapten Jack Katakuri dan King akan menjadi aliansi besar Mugiwara untuk menggulingkan kebusukan pemerintah dunia Itulah kemampuan yang sangat ditakuti orang mengubah musuh menjadi teman Joss, mantep nih bang Emang terdengar ekstrim sih Tapi melihat Krokodil aja bisa membantu Luffy Maka kemungkinan juga Katakuri dan King akan ikut membantu Walaupun mungkin tanpa ikatan aliansi Oke lanjut lagi dari Mang Oti Musuh Luffy gak ada yang akan dia bunuh Tapi Kaido bisa aja mati Tapi mungkin mati sama Kurohige yang mengambil kesempatan ketika dia lemah Atau karena orang lain Iya bisa juga sih bang Jadi Luffy tetap tak pernah menghabisi lawannya Tapi Kaido juga mendapatkan kematian yang dia inginkan Lanjut dari Gibran Maulana Imajinasi liar saya berpikir bahwa Kaido akan aliansi sama Luffy Terus Kaido berkorban buat Luffy agar bisa keluar tanpa lawan si Pichiro Wak 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 Joking Ya Jokingnya lumayan sih bang Emang udah ada pendapat yang beredar mengatakan bahwa Kaido akan berbalik untuk membantu Luffy Ya kita tunggu aja lah bagaimana nanti kenyataannya Oke lanjut lagi dari Severyan Feeling gue sih Kaido mati Tapi bukan dibunuh Luffy Melainkan demi mempertahankan Wano Kuni dari pemerintah dunia Yang ingin merebutnya secara paksa Dan sekaligus menebus dosanya terhadap Kozuki Oden Karena selama ini Kaido ingin mati Mati secara terhormat yang akan dikenang setelah kematiannya Sama seperti Kozuki Oden Jadi dengan begitu Kaido akan dikenang sebagai pahlawan demi mempertahankan Wano Ya bisa juga sih jika nanti akan ikut lawan pemerintah dunia Tapi untuk jadi pahlawan Wano kayaknya sangat sulit banget bang Ya karena selain udah menghabisi Oden sebagai putra mahkota Wano Kaido juga sudah membuat penderitaan panjang bagi rakyat Wano Jadi rasanya tak semudah itu bagi Kaido untuk berbalik jadi pahlawan Wano Kuni Oke lanjut lagi dari Santo Su King jadi burunan lagi pemerintah dunia Dan SHP lah tempat yang tepat untuk berlindung Layaknya yang dilakukan Robin Ya bener bang Dan mungkin nanti King juga berhasil selamat dari CP Zero secara tidak langsung Karena SHP berhasil menghalau para CP Zero Ya selanjut dari Rohadi Channel Itulah alasan SHP tidak pernah sampai membunuh Karena suatu saat akan menjadi nakama Seperti yang dikatakan Mihak Ya setuju sih bang Dan Mimin jadi penasaran banget nih Bakal sebesar apa aliansi Luffy nantinya Ketika mau tempur akhir melawan pemerintah dunia Menarik untuk dinantikan Lanjut lagi dari Joe Min waktu scene memperlihatkan pulau Onigashima Itu kan ada pedang Pedang siapa sih itu Min? Oh kayaknya sih itu pedang hiasan ya bang Yang diperlihatkan ketika para samurai baru memasuki Onigashima Namun entah sih jika nantinya bakal ada fakta baru yang mengungkapkan tentang pedang itu Mari kita tunggu Lanjut dari Irwan Aziz King hanya mau mengabdikan diri dengan sosok legenda Joy Boy Dan mungkin ketika dia kalah dari Zoro Dia sadar jika sosok Joy Boy yang dinantikannya bukanlah Kaido Jika King menjadi nakama SHP pasti dunia gempar Just theory Ya benang merahnya sih udah dapet ya Tapi kita belum tau juga sebesar apa kesetiaan King kepada Kaido Jika King tetap setia mungkin gak akan sampai gabung jadi nakama topi jerami Tapi kalau hanya sekedar membantu untuk melawan pemerintah dunia Hal itu mungkin juga akan terjadi Oke lanjut lagi dari Hendro Saputro Pantesan King diburu pemerintah dunia Soalnya King tau sejarah dunia masa lalu termasuk Joy Boy Ya Mimin juga jadi kepikiran gitu bang Mungkin Ras Lunaria itu punya hubungan erat dengan Joy Boy Dan akan berbahaya jika mereka tidak dimusnahkan Jadi semata-mata bukan karena perebutan tanah di atas redline aja Oke lanjut lagi dari Yan Sofiandi Saya masih bingung dengan psikologi atau motif Kaido Dia pengen jadi Joy Boy Tapi dia berusaha bunuh diri Sekarang pengen menemukan Raftel Jadi apa motifnya? Ya memang cukup membingungkan sih bang Tapi mungkin bisa begini nih ceritanya Dulu 25 tahun yang lalu Kaido memang pengen jadi Joy Boy Tapi setelah bertahun-tahun tujuannya tidak tercapai Kaido pun jadi pengen bunuh diri Dan mengakhiri hidupnya dengan epic Lalu ketika Kaido bergabung dengan Big Mom Dia pun jadi ingin mencoba lagi untuk jadi Joy Boy Ya itu sih pendapat Mimin Selanjutnya dari Adiguna Nugraha Menurut gue pribadi sepertinya Big Mom lebih tangguh dari Kaido Kayak yang Luffy ucapin waktu di Whole Cake Luffy mau ngehejar Kaido dulu Baru lanjut ke Big Mom Ya kalau secara kekuatan Harusnya sudah terkonfirmasi Bahwa Kaido adalah makhluk terkuat Tapi untuk Big Mom sendiri keugulannya Mungkin karena skillnya yang lebih variatif Lalu untuk perkataan Luffy itu Dia kan mengucapkan ketika mau pergi dari Whole Cake Dan Luffy tak mengira jika Big Mom akan mengejarnya ke Wano Jadi karena Big Mom udah ngejar ke Wano Rasanya gak usah kembali ke Whole Cake Tinggal gas aja di Wano Oke lanjut lagi dari Muklas Saputra Menurut saya Min Kaido sudah mengakui dalam diam kekuatan Luffy Iya bener sih Bang Hal itu udah keliatan ya ketika Luffy dan Kaido sama-sama tersenyum Setelah beradu pukul Lanjut dari Dede Rahmawati Min kayaknya Kaido gak akan mati Cuma Kaido kalah bertarung dengan Luffy Dan kayaknya pemerintah dunia Akan menangkap topi jerami dan seluruh bejak laut yang ada di Wano Dan mungkin disitulah Kaido bangkit lagi Dan membantu Luffy dan aliansinya Dan ujung-ujungnya bakalan menghancurkan pemerintah bersama-sama Iya masih ada sih kemungkinan yang seperti itu ya Dan tentu hal itu akan sangat mengejutkan bagi pemerintah dunia Oke lanjut lagi dari Halim 378 Dari dulu Sanji berpikir dulu sebelum bertarung Zoro berpikir saat bertarung Luffy gak pernah mikir Soal bertarung Luffy itu berbakat Sanji itu jenius Kalau Zoro dia perlu latihan berat dan rutin untuk jadi lebih kuat Kayaknya Marimo udah nyampe batasnya Semua teori Kaido tumbang di tangan Enma Zoro terbantahkan Iya mantep analisisnya Bang Setujulah dengan cara trio monster itu bertarung Dan emang untuk Zoro sepertinya udah habis-habisan banget Setelah mengalahkan King Tampaknya Zoro tak bisa lagi melawan Kaido Oke lanjut dari channel apa Orochi kayaknya terjebak dalam ilusi Demin Jika dilihat dari tempatnya gak ada kerusakan sama sekali Padahal kondisi kastil sudah mau runtuh Opini aneh sih Orochi mungkin sudah mati Ya entah sih Bang masih liar banget itu ya Tapi akan mengejutkan sih jika hal itu ternyata benar-benar terjadi Dan Mimin sendiri gak kepikiran sampai ke situ Ya selanjut dari Binga Fauzi Firdaus Kalau tiba-tiba Kaizenbo jadi homis Big Mom gimana ya? Ya pasti bakal tambah rame Bang Dan kekuatan Kaizenbo tentu akan meningkat Ya cukup menarik sih skemanya jika menjadi kenyataan Oke lanjut lagi ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini Dari Bagus Hirata Kok feeling saya Kaido gak akan mati Malahan Kaido bisa jadi balap bantuan Luffy untuk menghadang pemerintah dunia dan Marin Yang ingin menginvasi Wano Kuni Secara kalau dilihat dari flashbacking Sebenarnya visi misi Kaido sebenarnya pingin merubah sistem pemerintahan dunia Dan Kaido pun belum tahu visi misi dari bajak laut Topi Jerami Yang juga ingin menghancurkan Tenryubito Ya memang cukup kuat alasan untuk bergabung Karena sebuah tujuan yang sama Tapi mungkin karena harga diri Kaido gak akan resmi jadi aliansi Mungkin cuma ikut bertarung bersama aja Melawan pemerintah dunia Agar bisa mengalahkannya Oke sambil disini aja segmen komentar nakama kali ini Mimin ucapkan terima kasih kepada nakama sekalian Yang udah berkomentar pada video-video Mimin Dan jika ada tambahan syarat dan kritik Bisa disampaikan pada kolom komentar Oke Mimin atau Wahayato Terima kasih Ya cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton Jangan lupa like-nya Dan subscribe channel Ato Wahayato Yo Sub indo by broth3rmax